Andre Tawani dan Rina Nose diketahui dilaporkan oleh seorang pria yang mengaku mewakili keluarga Latukon Sina. Meski begitu, Prili Latukon Sina mengaku tidak mengenal pria yang telah melaporkan kedua presenter tayangan di net TV tersebut. Melalui Instagramnya, Prili mengunggah sebuah tulisan di Instastory pada selasa 19 Mei 2020. Prili menulis bahwa keluarga besar Latukon Sina, keluarganya dari Pelau Legowo, menerima permintaan maaf dari Andre Tawani dan Rina Nose. Keluarga tersebut mengerti bahwa kedua presenter itu tidak ada niatan untuk menghina bahkan menyinggung marga Latukon Sina. Menurut informasi, tulis Prili, seorang pria yang melaporkan Andre dan Rina ini diketahui berasal dari kampung Kabau. Hal tersebut berarti berbeda keluarga dengan Latukon Sina milik Prili. Prili juga menulis bahwa di tengah pandemi COVID-19, bahkan di Ramadan ini, sudah layak dan sepantasnya agar saling memaafkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!